Bagaimana Pak hadapan Bapak berkaitan poster mahasiswa-mahasiswa yang bergitik, Bapak? Ya, itu kan sudah sejak lama ya. Dulu ada yang bilang saya ini kelemah-kelemah, ada yang bilang juga saya itu pelongan-pelongan. Kemudian ganti lagi, ada yang bilang saya ini otoriter. Kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh. Dan baru-baru ini ada yang ngomong saya ini Bapak Bipa. Dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai The King of Lip Service. Ya, saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa. Dan ini negara demokrasi. Jadi kritik itu boleh-boleh saja. Dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk ekspresi. Tapi, Bapak ingat, kita ini memiliki budaya tatakrama, memiliki budaya kesumpan, kesantungan. Ya, saya kira biasa saja. Mungkin mereka sudah belajar, ekspresikan pendapat. Tapi, saat ini penting. Tidak semuanya. Bisa masing-masing fokus untuk menandangkan pandangan kesimpulan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.